Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana yang kembali kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy Buat Aswan Horror kalian Oh iya BTW, sekarang lo udah bisa join membership di channel ini Buat dapetin experience selama gue livestream yang lebih seru Dan disitu lo bisa dapetin banyak perks Mulai dari loyalty budget, custom emoji Sampai nama lo bakal gue mention di tiap video yang gue upload Tergantung dari membership yang lo ambil So tinggal lo pilih aja membership yang paling sesuai sama isi kantong lo Dan jangan lupa juga buat join gue pas livestream tiap malam Jumat jam 10 malam Dan di video kali ini gue pengen ngebahas suatu yang beda nih ya guys ya Dimana semua video-video penampakan dan video creepy yang kita bahas hari ini Itu berasal dari Rusia Kalo kata warga PLUS62 itu katanya PLAT R Yaudah deh gak usah lama-lama kita langsung mulai aja videonya So ada sekelompok ghost hunter dari Italia dari channel PID Paranormal Investigation Team Yang dapet kesempatan khusus buat bisa eksplor ke sebuah kota terpencil Yang lokasinya paling deket sama Chernobyl Buat kalian yang gak tau, Chernobyl itu adalah salah satu kota di Rusia Yang pernah mengalami kecelakaan reaktor nuklir terburuk sepanjang sejarah kehidupan manusia Bahkan setelah 35 tahun berlalu, Chernobyl masih mengandung radiasi tinggi Dan sama sekali gak boleh dimasukin Jadi mereka tuh hanya bisa masuk ke sebuah kota yang paling deket lokasinya sama Chernobyl Yang bernama Pripyat Dobbiamo completamente cancellare tutte le abitudini che abbiamo Tutte Ed è una cosa difficilissima E' difficilissima Ma anche solo appoggiare uno zaino momentaneamente per terra Non si può Non si può Appoggiare, non lo so Non puoi legarti la scarpa Un ginocchio per terra per legarti la scarpa Non si può Raga, è veramente una cosa difficile da fare Guardate, solo così Cioè, questo è un contatore Geiger Misura le radiazioni Di situ mereka tuh gak boleh menyentuh apapun termasuk tanaman, tembok, tanah Dan selama mereka di situ mereka tuh harus ditemenin sama seorang tour guide yang udah berpengalaman Sebenernya semua gedung yang ada di situ tuh gak boleh dimasukin sama sekali guys Termasuk juga tour guide lokal yang nemenin mereka itu Tapi supaya dapet footage yang lebih lengkap buat video youtube mereka Mereka minta izin buat naruh kamera GoPro di atas RC Atau mainan mobil-mobil yang bisa dikendaliin sama remote control Sementara mereka semua itu menunggu di luar Dan coba deh lo perhatiin rekaman kamera GoPro yang berhasil direkam mereka S warranty çok sama Gok muscles Dominarya dalah belkan Che hanno trovato il modo di entrare dentro un palazzo di raccogra Pribie Bravo bravi, forza Italia allora, io adesso voglio lasciare un secondo ma tu stai vedendo? no questi sono gli imprevisti del caso lo bisa liat ya pas mainan itu sempet mereka parkir sebentar di salah satu sudut ruangan di gedung itu tiba-tiba ada siluet bayangan orang yang kayak lewat dan bayangan itu bukan cuman muncul sekali tapi tiga kali kalau lo jeli nih ya kayak ada satu bayangan di depan yang diikutin sama dua bayangan di belakangnya seperti yang gue bilang tadi ya sama sekali gak ada orang siapapun yang boleh masuk ke gedung yang ada di kota Pripyat ini jadi semua tim youtuber ini dan juga turgatnya itu menunggu di luar gedung so bayangan hitam yang tadi itu siapa men? tim youtuber ini juga awalnya gak sadar ya dan mereka juga baru sadar pas mereka liat lagi rekaman video ini di editing dan pas video ini mereka upload ke channel youtube mereka banyak yang percaya kalau itu mungkin salah satu arwah dari korban tragedi Chernobyl yang stuck di gedung itu dan gak bisa keluar tapi gimana nih menurut lo? ada seorang urban explorer dari Rusia bernama Tim yang konten-kontennya itu creepy banget men sumpah di videonya kali ini Do itu masuk ke sebuah rumah tua yang udah ditinggalin lama banget dan anehnya di rumah itu kayak banyak banget barang-barang yang cuman ditinggalin gitu aja sama penghuni sebelumnya seolah mereka tuh kayak keluar dari situ itu gak bawa apa-apa kesannya itu kayak buru-buru sekarang coba deh buat di video kali ini gue tantang lo buat perhatiin video tim ini baik-baik dan tulis di komen di bawah ada berapa keanehan yang lo temuin di cuplikan video tim ini berhatiin baik-baik coba dengur jahat coba dengur bisa beribbeeld mungkin sebenarnya dalam Jangan lupa untuk membantu saya. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Di bagian terakhir Disitu ada sebuah benda yang terlempar ke arah kepala tim Kenceng banget Sampai doi jatuh ke lantai Dan abis kejadian itu Doi itu udah gak kuat Dan putusin buat cabut dari rumah itu So coba deh dari beberapa cuplikan video tim Yang udah gue kasih liat ke lo tadi Ada berapa keanehan Yang lo temuin Tulis di komen di bawah Ada seorang urban explorer dari Rusia Bernama Dennis dari Dark Horse Paranormal Di salah satu videonya Doi nyobain masuk ke sebuah rumah tua Yang udah ditinggalin tuh lama banget Dan seperti biasa ya Doi disitu ngalamin banyak banget Kejadian aneh Yang cukup ekstrim Perhatiin baik-baik Что здесь происходит? selamat menikmati 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 creepy banget anjir sumpah kalau gue amatin sih rumahnya itu setnya tuh bener-bener real ya barang-barang yang ada di video itu semuanya tuh udah keliatan usang dan tua tapi poltergeist yang dialamin sama Dennis ini ekstrim banget men so ada seorang youtuber yang hobi banget hiking dari Norway video 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 yang doi upload ke channel youtube nya itu semua tentang hobinya hiking, canoeing, camping, trekking, dan sejenisnya tapi diantara sekian banyak video yang doi upload yang beda banget dimana video ini tuh bukan doi yang ngerekam tapi dikirimin sama salah satu temennya yang eksplor ke sebuah rumah tua yang gak sengaja doi temuin pas hiking di gunung coba deh sekarang lo perhatiin video yang ini baik-baik oi ba den gamle driten her faen as naik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bareng dengan peti mati yang dulunya pernah dibakai sama orang yang disemayamkan di rumah duka itu. Semua lampu dimatiin dan disitu hanya ada sebuah kamera infrared. Dan coba deh, lo liat sendiri. Di tengah kegelapan, cewek itu gak bisa lihat apapun. Doi cuma bisa lihat lampu berwarna merah yang berkedip dari kamera yang sedang merekam Doi. Dan tiba-tiba ada sebuah salib yang jatuh dari meja yang ada di sampingnya. Tapi yang paling serem tuh, peti mati yang ada di belakangnya tiba-tiba bisa gerak-gerak sendiri dong. Anjir sumpah ini creepy banget. Pas itu, Doi itu masih gak sadar itu suara dari mana. Karena emang Doi di ruangan itu sama sekali gak bisa ngeliat apapun. Abis Doi jalan keluar dari ruangan itu, kamera infrarednya itu masih ngerekam guys. Dan coba deh sekarang lo perhatiin baik-baik video yang ini. Ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba muncul. Dan keluar dari peti mati itu. Dan pelan-pelan bayangan hitam itu terbang ke atas. Ke arah pelafon dan ngilang. Tim Ghost Hunter ini sama sekali gak tau apa yang terekam di kamera mereka. Tapi banyak viewers mereka yang percaya Kalau itu adalah penampakan salah satu arwah yang mungkin dulunya pernah disemayamkan di rumah duka itu. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya lo gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax